Pria ini bernama Gangdan. Dia merampok. Hanya saja dia salah tempat saat dia merampok. Jadi staff menyarankan supaya dia pergi merampok ke bank seberang. Lebih banyak uangnya. Lalu Gangdan langsung pergi. Polisi segera bergegas menangkap Gangdan. Bersembunyi di bioskop. Di dalam bioskop itu semuanya merupakan anak-anak kecil. Yang sedang menonton film Ice Age. Anak-anak kelihatan sangat senang saat menonton. Gangdan juga bergabung dengan mereka. Kemudian dia ditangkap polisi. Sebelum pergi Gangdan melihat ke belakang dengan bingung. Dia ditangkap di penjara. Menjadi teman satu sel dengan pria gendut ini. Halo, namaku Gangdan. Mengapa kamu makan terus padahal kamu sudah gendut? Pria gendut itu tidak mau berbicara dengannya. Gangdan tertawa dan melanjutkan. Kamu sedang makan apa? Sepertinya tidak dapat dikendalikan. Pria gendut ini akhirnya kesal kepadanya. Saat penjaga sel membuka pintu, pria gendut itu hampir dipukuli. Setelah itu Gangdan berganti teman sel yang memiliki narapidana yang sangat panjang. Tidak ada yang bisa lepas dari serangannya. Orang-orang banyak berbicara tentang orang seperti ini. Penjaga penjara akhirnya menemukan dia ke prikiater. Melakukan pemeriksaan dokter. Gangdan malah fokus untuk membunuh lalat. Tangannya langsung. Dokter pun dibuat gila olehnya. Telah diverifikasi bahwa tidak ada masalah pada mentalitas Gangdan. Masalahnya adalah diikinya. Ruby adalah pembunuh yang tidak terlalu dingin. Telah berhasil menjadi teman bos gang. Setelah bos gang mengetahui kalau Ruby adalah mata-mata. Dengan kilat langsung membunuh istrinya. Ruby memutuskan untuk membalas dendam. Saat itu bos gang itu sedang merampok truk yang penuh uang. Berhasil, uang yang baru saja diambil itu. Dirampok oleh bos gang itu. Kemudian Ruby juga dibawa ke penjara oleh polisi. Tetapi sebelum masuk, Ruby menyembunyikan uang yang dicuri. Tidak peduli apa yang diminta oleh serif. Ruby tetap terdiam. Aku sangat kedinginan jangan berbicara denganku. Saat ini Gangdan terus-menerus memukuli para narapidana. Saat serif melihat ini dia berkata, kedua orang ini sangat serasi. Dengan ini, Gangdan dan Rubai pun bertemu. Film baru saja dimulai. Gangdan memperkenalkan dirinya ke Ruby. Halo, namaku Gangdan. Kamu lihat itu? Apakah itu udara? Apakah dia terlihat cocok denganku? Kata-kata orang sakit dimulai lagi. Melihat Ruby tidak mengucapkah sepatah katapun. Gangdan menunjukkan keterampilannya. Gangdan seperti ventriloquist yang dipenjara. Sangat imut. Gangdan dan Ruby berteman dengan akrab. Setidaknya Gangdan berpikir seperti itu. Dia sangat senang sampai tidak dapat tidur. Berbicara dengan Ruby sepanjang malam. Kemudian Ruby bunuh diri. Saya sangat kejam. Ruby dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Karena Gangdan kehilangan Ruby. Bahkan tidak napsu makan di dalam penjara. Dia tidak mau membiarkan Ruby sendirian di rumah sakit. Jadi dia juga memotong pergelangan tangannya dan pergi mencari Ruby. Saat dia melihat Gangdan, Ruby membenci dirinya sendiri. Kenapa dia tidak mati? Gangdan dengan bersemangat duduk. Dia tidak peduli dengan adanya orang sakit yang dia duduki. Kemudian orang itu langsung meninggal. Dengan cara ini, Gangdan berhasil bersama lagi dengan Ruby. Dan tidur di sampingnya. Dengan adanya Gangdan, Ruby sangat tertekan. Tidak berbicara sepanjang hari. Dokter menemui Ruby dan berkata bila dia diam saja. Polisi akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Ruby akan dikirim pergi karena salah Gangdan. Dan dia memutuskan untuk pergi bersama Ruby. Kalau tidak dia akan membenturkan kepalanya ke tembok. Lalu dia benar-benar membenturkan kepalanya ke tembok. Dokter tidak memiliki pilihan lain selain mengirim Gangdan juga. Untuk mencegah Ruby membobol penjara. Dokter memberikan dia suntikan. Obat yang bisa membuat orang menjadi idiot. Ruby bernegosiasi dengan dokter. Aku akan memberikan 100 ribu dolar bila kamu mengeluarkanku dari sini. Dokter tidak mempedulikannya. Lalu dia menaikkan harga 1 juta. Sepakat. Dokter setuju dengan persyaratan Ruby. Pergi ke tempat bos Gang. Meminta bos Gang itu membayar 1 juta dolar untuk membebaskan Ruby. Kemudian Ruby memberikannya 20 ribu dolar yang telah dia curi. Gangster itu terlalu susah. Setelah dirampok olehnya, dia harus membayar untuk menyelamatkannya. Di sini, Gangdan mencari Ruby setiap hari di rumah sakit jiwa. Dia sangat sedih melihat Ruby yang berpura-pura menjadi idiot. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Ruby. Jadi dia merencanakan pelarian dengan teman-temannya yang lain. Hari ini sinar matahari sangat baik. Bos Gang membayar sebuah ambulans. Bergegas membawa Ruby pergi. Tiba-tiba saja. Teman Gangdan mendengar suara alarm langsung meninggalkan mereka berdua kabur. Lalu keduanya berdiri di atas derek, menikmati pemandangan. Sheriff langsung pergi menuju ke sana. Langsung saja mendengar suara keras dari atap mobil. Ruby melompat ke atas mobil dan pergi. Masih belum bereaksi. Gangdan juga melarikan diri. Kecelakaan mobil dari surga. Setelah melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Ruby berpikir Gangdan sangat pintar. Ini pasti agen rahasia yang dikirim polisi. Aku ingin mencari 20 ribu dolar itu. Gangdan sangat senang. Karena Ruby satu-satunya orang yang berpikir bahwa dia pintar. Hari ini bos gangster mengejarnya. Mereka ingin membawa Ruby pergi. Gangdan muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Ruby. Dia mencuri BMW milik bos gang itu. Gangdan berkata mobil yang aku curi ini tidak buruk. Sangat enak dan spesial. Apa kamu tidak ingin mengatakan apa-apa sebelumnya? Keduanya berhenti. Menemukan motel dan meminjam secara paksa satu set pakaian. Baju ini bagus dengan warna yang senada. Dengan cepat anak buah bos gang itu menemukan mereka. Kemudian Gangdan dan Ruby menghajar mereka lagi. Kali ini merampok Mercedes mereka. Meski anak buah ini tidak berhasil menangkap mereka. Tetapi dengan senang melapor ke bos. Bos, kami berhasil membawa kembali BMW Anda. Oh, bagaimana dengan Mercedes-ku? Mereka mengambilnya. Kalian memang para pengantar mobil yang jenius. Tetap berusaha menangkap mereka. Kali ini, Ruby melihat GPS posisi BMW itu mengejar. Menghubungi para bawahan itu untuk memberitahu mereka tentang kemacetan di depan. Menyarankan supaya mereka mengubah jalur mereka. Tentu saja mereka tidak mendengarkan Ruby. Mereka terkena kemacetan. Ruby bergegas pergi ke tempat bos gang bersama Gangdan. Mereka harus yang pertama bertindak. Polisi berusaha menghentikan mereka. Gangster terpaksa memanggil polisi untuk membantu mereka. Dua orang ini dikejar oleh polisi. Mereka melihat ke cermin dan berpikir kalau pakaian itu terlalu jelek. Langsung berganti menjadi keren. Setelah lama bergaul dengan Gangdan, Ruby tidak lagi berpikir bahwa dia pura-pura bodoh. Tetapi memang bodoh. Jadi dia memutuskan untuk putus hubungan dengan Gangdan. Lalu polisi menemukan mereka. Ruby tertembak. Gangdan tidak menyerah dan menyelamatkan Ruby lagi. Lalu merampok mobil polisi. Perampok yang baru saja kabur dari penjara. Mengendarai mobil polisi untuk mengelabui mereka. Ruby berpikir mobil polisi ini terlalu mencolok. Jadi Gangdan mengambil mobil polisi lain. Ruby benar-benar marah. Untuk membujuknya kabur dengan Gangdan, dia terpaksa merampok mobil kecil yang sudah rusak. Membawa Ruby ke tempat makan untuk membalut lukanya. Gangdan sangat senang. Mengenal teman baik seperti Ruby. Teman baik, tidak pernah ada yang menganggap Ruby sebagai teman. Tetapi sudah terlalu terlambat bagi Ruby. Seorang gadis datang tiba-tiba. Ruby mengintip, langsung melihat wajah gadis itu. Gangdan sangat marah. Jadi cinta akan hilang. Malam hari, Gangdan tidak bisa tidur. Dia ingin membantu Ruby. Jadi dia mencuri telepon Ruby. Menelepon bos Gangster. Memberitahu mereka lokasi mereka. Dia ingin menculik bos Gangster itu. Lalu biarkan Ruby membalaskan dendamnya kepada bos itu. Keesokan harinya Ruby pergi menggali kuburan. 20 ribu dolar yang disembunyikan sebelum dia masuk penjara itu. Membuat kaget wanita tua saat dia keluar dari kuburan. Apakah orang ini bangkit dari kematian? Hebat! Ruby mengantar gadis itu. Sebelum berangkat, gadis itu memberitahu Ruby. Aku mendengar kemarin malam Gangdan memberitahu bos Gangster. Ruby langsung pergi ke tempat makan itu untuk menyelamatkan Gangdan. Orang bodoh ini dipukuli oleh para bawahan bos itu. Ruby langsung menerjang. Dan kemudian pura-pura ditangkap. Datang ke rumah bos itu untuk membalas dendam. Langsung memulai baku tembak. Film yang berdurasi satu jam itu akhirnya memicu baku tembak. Baku tembak berakhir dalam waktu tiga menit. Ruby ditundukkan oleh bos. Pada saat kritis, Gangdan menembak bos. Lagi-lagi menyelamatkan Ruby. Tapi kali ini Gangdan terkena tembak karena menyelamatkannya. Ruby langsung memeluk Gangdan. Ruby langsung sadar. Betapa pentingnya Gangdan baginya. Dia berjanji ke Gangdan. Akan mendengarkan obrolan Gangdan mulai dari sekarang. Bawa dia kemanapun dia pergi. Tidak akan pernah membencinya lagi. Dengarkan ketulusan dari Ruby. Gangdan langsung bangkit dengan penuh darah. Saat ini polisi akhirnya tiba. Saya menonton drama mengharukan ini. Film ini pasti akan berada di peringkat satu film komedi. Penuh dengan lelucon. Saya menyarankan kalian semua menonton film aslinya. Tetapi dengan ramah mengingatkan. Waktu menonton film ini jangan makan apapun. Mudah tertawa. Film, you suit up. Berakhir di sini. Klik subscribe supaya tidak ketinggalan. Selamat tinggal semuanya.